Sosialisasi pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara digelar di Tanjung Selor pada Rabu 17 Januari dan turut dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam pengadaan barang dan jasa dengan mendatangkan pemateri dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Usai memberikan sosialisasi, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Haris Setiono, menjelaskan jika KKN dapat dicegah sejak dini, maka pembangunan proyek strategis di Kaltara akan berjalan dengan baik. Ia juga mengatakan dalam hal pengadaan barang atau jasa, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bertugas melakukan pengamanan dan pendampingan pada proyek-proyek strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang berjanji untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Untuk proyek strategis daerah, untuk daerah Kalimantan Utara, tadi sudah saya sampaikan, kewenangan Pak Gubernur, kami baru bisa masuk untuk interjen apabila itu proyek strategis daerah yang sudah ditetapkan. Kita akan menilai nanti, akan menilai apakah ini kami masukkan proyek strategi tingkat provinsi atau tidak. Nah ini kami sedang menyusun, setelah kami menyusun kami akan komunikasi dengan Pak Kajati lagi untuk pengamanannya. Dari banyak proyek yang akan dijalankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menyusun prioritas untuk penetapan proyek strategis, termasuk mempertimbangkan budget atau biaya di bawah 100 miliar rupiah. Inilah yang nantinya akan dikomunikasikan kembali terkait keterlibatan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Muwar Tagan.